Pendekar Blon cari jodoh jilid dua pinjam kepala. Mendengar ocahan si orang aneh, kolera tua melonjak bangun. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik kata dua orang aneh itu. Ngaco bentaknya, kalau tak memandang umurmu masih muda, saat ini engkau tentu sudah kuhajar, habis berkata dia terus berputar tubuh dan ngeloyor pergi. Eh, datang lagi seorang, seru pendekar huru haras raya tersenyum, apakah engkau tak mau menemui kawan sekerja untuk ngobrol-ngobrol dulu? Kolera tua berhenti dan berpaling memandang ke arah utara. Dari arah itu tampak segulung sinar merah yang terbang mendatangi. Dalam sekejap saja, sinar merah itu pun sudah tiba di muka pagoda. Ternyata sinar merah itu adalah pakaian dari seorang anak yang saat itu tegak berdiri di halaman pagoda. Dikata anak sebenarnya kurang tepat karena umurnya sudah hampir 40 tahun. Tetapi kalau disebut orang tua, pun kurang sesuai karena wajahnya tampak kekanak-kanakan. Mungkin karena tubuhnya pendek kecil, pipi licin tidak berkumis dan berjanggut, apalagi gemar memakai baju. Merah, maka orang menyangkanya seperti anak. Juga ada keistimewaan lain yalah, bahwa dia selamanya tak memakai sepatu. Memang sukar untuk menyebut seorang makhluk seperti dia. Anak atau orang tuakah? Paling-paling dikatakan saja bayi tua. Melihat kedatangan orang itu, benar juga kolera tua batalkan maksudnya hendak pergi. Dia segera tertawa menyapanya, Anheji, sudah lama kita tak ketemu. Anak tua baju merah itu ternyata bernama Anheji yang berarti bocah merah. Dia tertawa mengikik seperti anak kecil lalu balas memberi salam, Idih, kolera tua, mengapa engkau berada di sini? Aku juga menjadi tetamu, sahut kolera tua. Idih, seru Anheji terkejut lalu berpaling ke arah si Huruhara. Budak kecil, apakah engkau yang memakai nama Huruhara dalam surat undangan itu seinnya? Sambil masih asik mempersiapkan satai tikusnya, Huruhara menjawab, iya. Angkuh dan tengik sekali sikap si Huruhara dalam menjawab pertanyaan tetapi di luar dugaan Anheji tidak marah malah tertawa, engkau mengundang aku kemari, apa keperluanmu? Ada deh, sahut Huruhara. Apakah ada yang tahu, obyek, yang hendak engkau berikan kepadaku? Huruhara mengangguk. Coba katakan. Sabar dulu, kata Huruhara, nanti setelah semua datang, baru ku katakan. Eh, budak kecil, seru Anheji, lagak langgamu mau meniru tokoh dua sakti yang aneh, iya? Mengapa engkau mengatakan begitu balas Huruhara? Apa maksudmu menggunakan nama Huruhara itu negara diserang tentara Ceng, pemberontakan timbul? Perampok seperti jamur di musim hujan, rakyat hidup dalam penderitaan dan ketakutan, apakah itu bukan suasana Huruhara? Aku memakai nama Huruhara agar setiap detik aku selalu ingat akan keadaan negara dan rakyat kita saat ini. Apa fadahnya hanya mengingat saja titik? Tentu saja ada, sahut Huruhara, percuma pikiran kita harus selalu ingat. Dan apabila pikiran sudah terisi dengan ingatan itu maka kau tentu akan mencari usaha untuk meringankan penderitaan rakyat. Beda dengan kalau kita tak mengingatnya, kita mudah terpikat kesenangan di atas keluh rintihan rakyat. Wah, wah, hebat benar omonganmu, seru Anghaji, apakah engkau mempunyai rencana untuk meringankan penderitaan rakyat? Ada deh, coba katakan. Tunggu saja nanti setelah semua sudah datang. Ih, engkau masih mengundang lain tetamu lagi seru Anghaji. Ya, dia masih menunggu kedatangan lima tokoh lagi, selutu kolera tua. Siapa? Manusia pemakan serigala sebonpa, harpa asmara hoalan ing, landak besi mahion, impoh-poh dan padari gemar segala apa. Mendengar itu mendeliklah metu Anghaji lalu berteriak keras dua, bocah badung, otak lempung, minta dipentung. Engkau berani mengundang ketujuh pembunuh besar? Idih, kalau engkau tak punya uang sebanyak lima puluh ribu tel perak tak mungkin engkau dapat menyuruh mereka datang kemari. Belum tentu, bung. Untung atau buntung seng nasib tergantung. Tuh, padari gemar segala apa sudah datang, sahut huru hara. Tepat pada saat dia berkata begitu, sesosok bayangan berkelebat dan muncullah seorang padari tua dengan mencekal tongkat pertapaan. Padari gemar segala apa? Padari itu berumur lebih kurang setengah abad. Wajahnya berseri seperti wajah yang memancarkan rasa cinta kasih. Siapa yang belum kenal kepadanya tentu akan terpengaruh dengan lagak lahiriahnya. Dan menganggap dia seorang padari yang sudah mencapai penerangan batin tinggi. Memang boleh juga gayanya seperti seorang padari yang saleh. Begitu tiba, dia terus menganggukan kepala, rangkapkan kedua tangan dan melantang doa pemberkahan, Omitohut. Sudah bertahun-tahun tak berjumpa dengan si cu berdua. Apakah selama ini si cu berdua baik dua saja? Koleratua tertawa, baik sih baik, tetapi tidak seuntung engkau yang mendapat rejeki luar biasa melimpahnya. Kabarnya tahun lalu engkau telah mengeruk keuntungan sampai lima enam puyuh ribu tel perak, benarkah itu? Omitohut, serupa dari itu, ah, itu hanya kabar angin. Dan angin itu tentu selalu kosong. Aku seorang umat fihara, bagaimana aku masih mempunyai nafsu temaha terhadap harta dunia tidak banyak, hanya sekitar empat puluhan ribu saja. Ang Hei Ji menghela nafas, idih, tahun lalu aku hanya memperoleh hasil dua puluhan ribu saja. Oh, selama matahari masih bersinar nafsu manusia selalu tak puas. Rupanya manusia-manusia sekarang ini makin lama makin aneh. Yang mengejar tidak dapat, yang diam malah dikejar. Omitohut serupa dari gemar segala apa-apa yang sicuk keluhkan itu? Aku mengeluhkan nasibku sendiri, jawab Ang Hei Ji. Aku sudah pasang merk menjadi pembunuh bayaran tetapi ternyata penghasilanku masih kalah jauh dengan seorang padri. Itu kesalahanmu sendiri, tiba dua huru hara menyelutup. Apa katamu? Aku salah? Salah apa Ang Hei Ji? Menegas. Salah ibumu yang mengandung, mengapa lahirkan engkau menjadi seorang pendek kecil seperti seorang bocah? Koma. Kunyuk, engkau berani menghina aku Aigi Hei Ji Deliki Mata. Mengapa engkau marah seru huru hara dengan tenang dua saja? Bukankah engkau ingin mengetahui mengawal? Nasibmu kalah baik dengan seorang padri? Itulah letak sebabnya. Bagaimana? Karena tubuhmu kecil dan wajahmu seperti kanak dua, orang tentu tak percaya engkau mampu membunuh orang. Tidak demikian dengan padri ini. Dia berwajah terang, bergaya suci dan berbicara penuh olas asih. Orang tentu lebih percaya. Omi Tohut, seru padri gemar segala apa. Tak perlu si cu menghiraukan omongan orang. Untung tak dapat diraih, celaka tak dapat ditolak. Tahun lalu tidak untung, tahun ini tentu banyak rejeki. Kemudian padri itu bertanya kepada huru hara, apakah si cu ini yang mengundang aku kemari? Benar. Apakah keperluan si cu mengundang aku? Ada, sahut huru hara, tetapi harap tunggu dulu setelah semua datang. Seperti kolera tua dan anghaji, juga padri gemar segala apa mendapat keterangan yang serupa tentang tetamu dua yang diundang. Apakah si cu menganggap bahwa si cu perlu bantuan tenaga seorang padri? Sebenarnya aku sangat menghormat kedudukan padri, imam dan penganut agama yang saleh. Tetapi setelah mendengar engkau managelar padri gemar segala apa maka aku pun mengundangmu. Si cu belum menjawab pertanyaanku, pertanyaan loh washiya sudah terjawab. Bukankah engkau sudah menerima undanganku? Dengan begitu terang aku membutuhkan tenagamu. Dalam soal apa saja maka, si cu begitu memerlukan tenaga padri tua semacam aku ini. Jangan terburu nafsu, washiotua. Nanti apabila sudah berkumpul lengkap, tentu akanku beritahu. On mitohut serupa dari gemar segala apa, apa maksud si cu memakai gelar huru hara? Washiotua, ah, mengapa engkau mengajukan pertanyaan begitu? Tidakkah engkau sudah merasa sendiri? Tanda tanya. Apa yang harus kurasakan? Kehadiranmu di tempat ini sudah merupakan jawaban dari pertanyaanmu. Apakah engkau masih perlu penjelasan? Tanda tanya. Sekira aku sudah mengerti, masakan aku perlu bertanya lagi? Baik, kata pendekar huru hara, negara diserang musuh, suasana kacau, pemberontakan dan kejahatan meraja lelah. Negara kehilangan pimpinan, undang dua diinjak-injak, rakyat kebingungan. Apakah ini bukan suatu huru hara? Ya, benar. Tetapi apa sangkut pautnya dengan nama yang engkau gunakan itu? Negara huru hara tentu akan menimbulkan zaman edan. Orang baik menjadi munafik, yang jahat makin mengumbar nafsu, karena harta, timbulah nafsu. Zaman edan memberi kesempatan sebesar-besarnya. Merampok, membunuh, memeras dan segala macam kera kejahatan dilakukan. Teman makan teman bahkan saudara tega untuk mencelakai saudaranya sendiri. Onmitohut serupa dari gemar segala apa, terlalu ngerisicu melukiskan suasana negara dewasa ini. Padahal kejahatan itu, seiring dengan kebaikan. Sejak manusia lahir, kejahatan dan kebaikan itu sudah ada. Tetapi dalam zaman edan seperti sekarang ini, kebaikan menipis sebaliknya kejahatan makin bertumbuh. Contoh yang paling jelas lagi. Padri itu seharusnya berada dalam fihara dan pantang dahar makanan berjiwa. Tetapi dalam zaman edan ini terdapat padri yang bergelar gemar segala apa. Kalau yang suci sudah begitu rakus gemar segala apa, lalu apa masih ada sisa lagi untuk yang tidak suci dan orang biasa? Merah muka padri gemar segala apa ia waktu mendengar kata dua tajam dari pendekar Huruhara. Dia hendak membantah tetapi sekonyong-konyong terdengar derap kuda lari mendatangi. Dari debur suaranya, kuda itu masih berada di tempat jauh. Tetapi dalam beberapa kejap saja derap kuda itu sudah makin dekat. Sekalian orang serempak memandang ke arah datangnya kuda itu. Mereka terkesiap menyaksikan suatu adegan yang hebat. Masih terpisah berpuluh tombak dari tempat halaman pagoda, penunggang kuda sudah ayunkan tubuh ke udara, membiarkan kuda itu berlari sendiri. Kemudian bagai seekor burung Garuda, orang itu melayang turun ke hadapan beberapa orang tadi. Benar dua seorang lelaki yang jantan gagah perkasa. Kepalanya bundar besar, biji matanya besar. Mukanya berwuk penuh rambut lebat tingginya hampir dua meter. Orang itu tak lain adalah benggolan pembunuh yang termasyur dalam dunia persilatan yakni landak besi Mahyong. Setiap orang yang mendengar namanya tentu gemetar dan copot nyalinya. Bahkan anak kecil yang nangis, tentu akan diam apabila akan dipanggilkan Mahyong. Mahyong memang seorang raksasa seram. Aha, engkau juga datang Mato'aya, seru kolera tua. Omi Tohut, seru paderi gemar segala apa, selamat. Datang Masyichu. Idih, Mato'aya, sudah lama kita tak bertemu, seru Anghaji. Rupanya ketiga pembunuh bayaran itu juga segan terhadap si raksasa Mahyong. Ya, ya, terima kasih, sahut Mahyong. Lalu mana si huru hara yang mengundang aku itu? Dia, sahut kolera tua. Hanya seorang kunyu kecil, Mato'aya, keru Anghaji, mungkin tak dapat membayar kita. Hektometer, mengapa berani mengundang kita berempat dengus Mahyong? Bukan hanya empat, tetapi tujuh orang, teriak kolera tua. Tujuh orang Mahyong terkejut lalu menegur huru hara, Hai, benarkah engkau mengundang tujuh orang? Ini, sahut huru hara seraya menunjuk pada tujuh cawan arak yang telah dijajar di hadapannya. Siapa saja? Selain kita berempat masih ada impoh soh, baru kolera tua menerangkan sampai di situ, tiba dua dari belakang pagoda terdengar suara orang tertawa mengikik keras. Seorang nenek tua muncul. Walaupun sudah tua tetapi nenek itu masih genit. Mukanya berbedak, bibirnya dimerah dan rambut disisir mengkilap, pakai pita, Uh, impoh-poh, datang, seru Anghaji, benar-benar suatu peristiwa yang langka sekali bahwa hari ini tujuh pembunuh besar dapat berkumpul di sini. Hai, hik, seru nenek itu yang ternyata memang impoh-poh, engkau juga nongol bocah baju merah. Tentu, sahut Anghaji, nih, kolera tua, paderi segala apa mau, mata ayah dan aku. Dengan poh-poh, kita sudah berjumlah lima orang. Bocah merah, seru impoh-poh pula, mengapa engkau tampak gembira sekali? Apakah yang mengundang engkau itu akan memberimu sebuah kentau yang hebat? Entahlah, entah, engkau tidak tahu impoh-poh menegas heran. Ya, dia tak mau bilang sebelum kita bertujuh lengkap, ih, mana orangnya. Tuh, Anghaji menuding pada pendekar huru hara yang masih berkemas mengatur hidangan sate. Itu kan bocah penjual sate, seru impoh-poh. Bukan, poh-poh, kata Anghaji, memang dia yang mengundang kita. Benar. Sungguh mati Anghaji memberi penegasan, kemudian berseru kepada huru hara. Hai, kunyuk, impoh-poh yang engkau undang sudah datang, mengapa engkau diam saja? Lalu engkau suruh aku bagaimana sahup pendekar huru hara. Sambut, dong, engkau kan tuan rumahnya cukup sudah engkau wakili. Hai, bocah, apakah engkau yang menggunakan nama huru hara? Ya, apa maksudnya? Tidak bermaksud apa dua. Itu hanya sebuah nama, banyak sekali nama yang bagus dua. Mengapa engkau pakai yang begituan? Yang penting, orangnya. Bukan namanya, apakah engkau sedang mengalami huru hara ya? Oh, maka engkau mengundang kami datang. Huru hara apa yang sedang engkau derita? Semua, sahup pendekar raneh itu, negara, rumah tangga dan hatiku. Lalu apa maksudmu mengundang kami? Masih kurang dua orang lagi. Setelah lengkap, baru nantiku katakan, sahup pendekar huru hara. Masih kurang dua? Siapa? Manusia pemakan serigala sebonpa dan harpa asmara hoalan ing, poh-poh, seru and haiji. Oh, mereka juga diundang? Benar. Tujuh pembunuh besar dalam dunia persilatan telah diundangnya. Entah dia mempunyai modal berapa sehingga berani melakukan hal itu. Aku datang tanda seru. Tiba dua terdengar sebuah suara melengking yang tajam. Walaupun masih jauh tetapi nadanya berkumandang mengiang-ngiang di telinga sekalian orang. Im poh-poh menyambut dengan tertawa juga, Ih, budak sebonpa sekarang ini ilmu tenaga dalamnya maju sekali. Terima kasih atas pujian Im Cici, seru sebuah suara dan pada lain saat muncullah sesosok bayangan biru terbang melayang ke halaman pagoda. Namanya manusia pemakan serigala tetapi jernyata orangnya cakep, berumur tahun 1950-an tahun, mengenakan dandanan seperti seorang sastrawan. Benar, memang yang muncul itu adalah sebonpa. Memang tidak sesuai segala galanya pada dirinya. Dia seorang pembunuh bayaran tetapi wajahnya cakep seperti seorang sastrawan. Biasanya serigala yang makan orang, tetapi dia memakai dar manusia pemakan serigala. Pernah dalam kesempatan berhadapan dengan musuh dan saling mengejek, dia memberi jawaban yang tepat, apakah seorang sastrawan tak dapat menjadi pembunuh. Disitulah letak kelebihan diriku. Aku seorang sastrawan dapat menjadi pembunuh. Tetapi seorang pembunuh belum tentu mampu jadi sastrawan. Loh, kok pakai dar manusia pemakan serigala? Apakah engkau gemar makan serigala? Tanya seorang yang pernah berhadapan dengan dia. Ya, sahut sebonpa, engkau tahu apa arti namaku. Oh, apa itu itu kan berarti macan tutul. Tidakkah macan tutul gemar makan serigai ya? Oh, engkau mendasarkan gelarmu itu dengan namamu yang asli? Hektometer, susahnya kalau orang buta huruf. Disitulah, jawab sebonpa. Ada juga keistimewaan dari sebonpa. Walaupun seorang pembunuh bayaran, tetapi tidak sembarang dia mau terima permintaan orang walaupun dijanjikan upah besar. Huh, engkau tahu apa makna gelarku manusia pemakan serigala itu tanyanya pada satu orang yang hendak menyewanya. Kebanyakan orang tentu menjawab tak tahu dan minta keterangan. Gelar manusia pemakan serigala bukan sekedar gelar kosong untuk menambah keseraman. Tetapi memang betul dua ada kenyataannya, kata sebonpa, aku mempunyai prinsip tersendiri sebagai seorang pembunuh bayaran. Soal upah juga boyah kurang tetapi syaratnya harus dipenuhi. Apa syaratnya? Yang menjadi calon korbanku itu harus orang ternama, baik dalam dunia persilatan, pemerintahan, masyarakat dan dagang. Aku tak mau membunuh seorang tak bernama walaupun diberi upah besar. Dengan begitu barulah sesuai dengan gelarku. Aku seorang manusia pemakan serigala. Serigala kuartikan orang dua besar dan ternama. Hola sekarang hanya kurang seorang seru Ang Haji Seraya bertepuk tangan. Siapa R? Harpa Asmara Hoalan Ing. Tiba dua si raksasa Mahyong berseru dengan suara menggeledek. Hoalan Ing paling senang jual aksi. Dia selalu datang yang terakhir sendiri. Benarlah, dia sudah datang, serupa dari segala apa mau. Sayup-sayup terdengar suara harpa beralun bagaikan kemerduan suara musik yang mengantar para bida dari turun dari langit. Hanya harpa Jitluan Him atau harpa Tujusnaar yang mampu memperdengarkan bunyi sesyahdu itu. Serentak perhatian pun terpikat akan keasikan alunan harpa itu. Bermula melukiskan curahan perasaan kesepian dan kesedihan, kemudian dalam kesedihan itu memancar rasa penasaran. Penasaran yang kecewa dan bukan kemarahan, kesedihan yang sepi bukan kedukaan, semisal darah yang kemanja-manjaan. Ha, perempuan busuk itu sedang melengking-lengking, dengus Mahyong. Habis berkata dia terus duduk bersila pejamkan matu dan menyalurkan tenaga dalam. Ternyata suara harpa yang menghanyutkan hati itu mengandung pancaran tenaga dalam yang hebat. Barang siapa lemah, urat jantungnya tentu putus. Kolera tua, paderi segala apa mau, Anghaji dan Sebonpa juga menyadari hal itu. Mereka pun serempak, duduk bersila untuk menyalurkan tenaga dalam. Wajah mereka tampak tegang seperti sedang menghadapi musuh tangguh. Hanya pendekar huru hara dan nenek impoh-poh yang tampak santai seperti tak merasakan suatu apa. Impoh-poh seorang wanita, sudah tentu dia tak terpikat daya rayuan sesama jenisnya. Tetapi diam dua nenek itu heran mengapa pendekar huru hara juga tak tertarik. Bukankah dia masih seorang anak muda yang berdarah panas? Impoh-poh menghampiri ke tempat pendekat huru hara dan memuji, budak kecil, pertahananmu sungguh kokoh sekali. Pertahanan apa sahut huru hara? Engkau seorang pemuda tetapi ternyata mampu bertahan dari pancaran suara harpa hoalan ing yang penuh mengandung perangsang cabul. Sungguh jarang sekali pemuda seperti engkau. Oh, suara harpanya itu memancarkan daya perangsang seru huru hara tertawa. Ya, sahut impoh-poh, di dunia hanya sedikit sekali orang yang mampu bertahan atas suara harpa asmaranya. Barang siapa yang lemah kepandainya, tentu segera terhanyut dalam buayan asmara, pikiran kabur dan terus tak dapat mengendalikan diri. Aneh, mengapa aku tak merasa sesuatu yang istimewa pada suara harpa itu, huru hara mengangkat bahu, menyeringai. Cobalah engkau dengarkan dengan seksama, betapa merintih-rintih irama harpa itu seperti orang meratap curahan asmara, bagai musafir yang kehasan di padang. Pasir yang tandus. Sebagai orang lelaki, tidakkah hatimu terketuk untuk memenuhi keinginannya? Huru hara gelengkan kepala, aku tak mengerti irama musik, pun tak tahu apa yang terkandung dalam alunan suara harpanya. Sayang. Benar, memang sayang engkau tak mengerti hal musik, sehingga engkau tak dapat menikmati betapa keindahan asmara itu. Aku bukan menyayangkan diriku, melainkan menyayangkan dia. Kalau benar dia hendak tujukan alunan harpanya itu kepadaku, bukankah dia hanya membuang-buang waktu percuma saja ibarat orang memetik harpa di hadapan seekor kerbau? Hai, hai, hik, engkau memang seekor kerbau dungu, seru impoh-poh tertawa mengikik. Pada saat itu suara harpa pun makin jelas dan iramanya pun makin sedih seperti seorang janda muda yang bergelimpangan diranjang seorang diri, terkenang akan malam pengantin. Tampak kolera tua mulai runtuh pertahanannya. Kepalanya mulai bercucuran keringat, muka merah tegang dan mata pun berkilat-kilat. Dia mulai terbakar oleh api asmara. Tiba dua impoh-poh tertawa mengikik lalu berseru nyaring, hoa hujin, disini banyak sahabat kita, jangan unjuk permainan semacam itu. Sekonyong-konyong suara harpa itu pun berhenti, berganti dengan gemerencing suara tawa lengking yang membelah angkasa lalu turun melayang ke bumi. Tau dua di halaman pagoda muncul seorang wanita yang cantik mempesonakan. Rambut hitam legam yang disanggul bagai gumpal awan, muka bulat telur dengan pipi semerah bunga mawar mekar di pagi hari. Alisnya lebat bagai gunung di musim semi dan matanya yang bening seperti telaga, leher jenjang, dada padat dan pinggang ramping, ah, habis kiranya kata-kata untuk melukiskan kecantikan wanita itu. Dia menjinjing sebuah harpa, dengan langkah lemah gemulai seperti pohon liut tertiup angin dia menghampiri dan tertawa merdu, ih, engkau juga hadir, imcici. Maaf, atas keterlambatanku. Saat itu kolera tua, paderi segala apa mau, landak besi mahiong dan sebonpa sudah berbangkit. Hanya Ang Heji yang masih deprok duduk di tanah, belum berani berdiri. Sambil menyeringai seperti anak kecil minum permen, dia berseru, hoa hujih, ilmu kepandayanmu makin lama makin hebat. Aku benar-benar. Harpa asmara hoa lan ing meludah, cis, anak kecil yang masih msnyusu seperti engkau mau men dua apa? Tunggu beberapa tahun lagi kalau engkau sudah besar. Kolera tua tertawa gelap dua. Tepat sekali dam peratan si cantik itu kepada bocah baju merah Ang Heji. Wajah Ang Heji yang merah makin merah seperti kepiting direbus. Harpa asmara hoa lan ing mengalihkan pandang matanya kepada pendekar huru hara, lalu menegur dengan merdu, apakah anda ini pendekar huru hara? Ya, huru hara mengangguk. Sungguh aneh sekali nama itu. Pendekar huru hara tertawa, memang selera orang berbeda. Ada orang yang suka pakai nama binatang yaitu, atikau, anjing, ahmau, kucing, ahau, harimau, dan lain dua. Mengapa kalau aku pakai nama huru hara, engkau merasa aneh? Mengapa engkau mengapa nama huru hara? Apakah engkau sedang mengalami huru hara? Ya, aku merasa begitu. Ah, benar sekali dugaanku, hoa lan ing tertawa merdu, hatiku memang lemah. Begitu melihat surat undangan itu tertera nama huru hara, aku segera memutuskan untuk datang. Huru hara apakah yang sedang engkau alami sehingga engkau mengundang aku datang kemari? Cuon dua sekalian, silakan duduk dulu, tidak terus menjawab pertanyaan tetapi pendekar huru hara mempersilahkan tetamu undangannya duduk. Ketujuh tokoh pembunuh yang ternama itu pun segera diiduk mengelilingi perjamuan. Pendekar huru hara mengambil poci arak lalu mulai menuangkan pada delapan cawan yang telah dijajar-jajar, kemudian dia mulai membuka perjamuan. Anda sekalian adalah tokoh dua dunia persilatan yang ternama. Bahwa Anda telah sudi memerlukan hadir memenuhi surat undanganku itu benar dua merupakan suatu kehormatan besar bagiku. Sebagai pernyataan terima kasihku yang tak terhingga, lebih dulu aku hendak mengaturkan arak kehormatan kepada Anda sekalian. Habis berkata dia terus meneguk cawannya sampai habis. Ketujuh pembunuh besar itu tak mau ikut minum melainkan tersenyum saja memandangnya. Rupanya mereka tak mau menerima undangan diajak minum bersama. Pendekar huru hara tersenyum, serunya. Arak tak tercampur racun, silakan Anda minum. Tetapi ketujuh tokoh benggolan itu tetap tak mau mengangkat cawannya. Mengapa Anda tak mau minum seru pendekar huru hara? Kami bertujuh ini selamanya memang tak pernah minum arak lain orang, sahut mahiong dengan nada dingin. Mengapa? Terlalu banyak orang yang telah kami bunuh. Apa hubungannya hal itu dengan arak? Orang yang dosanya setumpuk gunung, tak lurus sembarangan minum arak yang dihidangkan orang karena kuatir arak yang bersih pun nanti dapat berubah menjadi arak beracun. Pendekar huru hara tertawa, baiklah. Kiau khawatir minum arak dapat membahayakan jiwa, aku pun takkan memaksa. Tetapi aku ingin melaksanakan kewajibanku sebagai tuan rumah untuk menghindangkan sate bakar kepada para tetamu sekalian. Ia segera mengambil setusuk sate, dihidangkan kehadapan harpa asmara hoalan ing, silakan nyonya yang pertama-tama menikmati hidangan sate bakar ini. Sate apakah itu hoalan ing kerutkan alis? Sate tikus. Ih, ih, memuakan, seru hoalan ing seraya tegangkan alis mengerut jijik, bagaimana engkau berani menghidangkan daging semacam itu kepadaku? Daging manusia pun bisa dimakan apalagi daging tikus. Tanda tanya sahup pendekar huru hara. Ngaco bentak wanita cantik itu dengan marah, aku memang membunuh orang tetapi tak pernah makan dagingnya, singkirkanlah. Pendekar huru hara cibirkan bibir lalu mengalihkan tusuk sate bakar itu kehadapan nenek im, poh-poh tentu tak mungkin takut makar sate ini, bukan? Impoh-poh gelengkan kepala, bukan karena takut tetapi aku memang tak mau makan satemu itu, bocah. Huru hara tak mau memakan melainkan mengalihkan kehadapan ang heji, engkau tentu tak menampik, kan? Tanda tanya. Tetapi ang heji tak mau menyambuti melainkan tertawa mengikik, hai, hik, segala apa saja aku makan asal bukan masakan orang. Maksudmu? Hidangan yang dimasak orang, selamanya aku tak mau makan. Takut diracun. Ya, sahut ang heji, aku mempunyai prinsip begini tidak mau mencelakai orang tetapi tak mau seratus persen percaya pada orang. Oh, apakah selama ini engkau benar dua tak pernah mencelakai orang titik? Ya, sahut ang heji, aku hanya membunuh orang tetapi tak pernah mencelakai orang. Mencelakai orang itu melanggar peri kemanusiaan. Uh, bagus, bagus, seru-huru hara seraya acungkan jempol tangannya dan tertawa mengejek, baru kali ini aku mendengar suatu ajaran yang menarik. Membunuh itu perbuatan baik dan mencelakai itu barulah perbuatan jahat. Tetapi dimanakah letak perbedaannya? Membunuh, kata ang heji. Hampir dilakukan tiap hari oleh orang, membunuh kebau, kambing, ayam, ikan dan lain dua binatang. Jika membunuh binatang dianggap wajar, mengapa membunuh manusia dianggap tidak wajar? Bukankah mereka sama dua makhluk berjiwa? Oh, ya, iya, huru hara garuk dua kepala, lalu apa bedanya kata peri kemanusiaan dengan peri kebinatangan itu? Hus, bocah gila, seru ang heji tertawa, tidak ada kata peri kebinatangan itu. Yang ada peri kemanusiaan. Sebabnya, binatang itu adalah makhluk pengisi dunia yang diperuntukkan bagi kehidupan manusia, seperti halnya dengan tumbuhkan dan lain dua benda. Kambing, kerbau, ayam dan lain dua binatang disembelih, selain untuk lauk pauk makanan manusia pun juga untuk menambah tenaga kekuatan manusia itu. Oh, makanya aku tak pernah mendengar kata peri kebinatangan karena binatang itu memang diperuntukkan manusia. Ya, lalu apa yang disebut peri kemanusiaan itu? Peri kemanusiaan ialah asas hidup berdasarkan rasa cinta kasih dan menghormat hak hidup seorang manusia. Maka mencelakai sesama manusia itu, melanggar peri kemanusiaan? Ya, benar. Tetapi kalau membunuh sesama manusia itu tidak melanggar peri kemanusiaan desak huru hara. Hai, 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 mari engkau sekarang bocah merah, impoh-poh tertawa mengikik, engkau harus menelan lagi ludahmu tadi. Angheji mengangkat muka dan menyahut, jangan menertawakan dulu, poh-poh. Aku kan belum memberi jawaban kepada bocah ini. Ia terus beralih memandang huru hara dan berseru, membunuh dan membunuh ada dua, bocah engkau harus dapat memberakannya. Oh, membunuh itu ada dua? Apa saja? Membunuh karena membela negara, tugas jalan kebenaran, tidak melanggar peri kemanusiaan. Tetapi membunuh karena hendak menginginkan harta benda dan dendam peribadi, itu melanggar peri kemanusiaan. Dan kalau pembunuhan yang engkau lakukan itu apakah juga tak melanggar peri kemanusiaan? Sudah tentu tidak, bocah, sahut Angheji dengan yakin, aku ini seorang pembunuh bayaran. Kalau orang suruh aku membunuh orang, itu berarti aku bekerja. Melaksanakan tugas pekerjaan, itu tidak melanggar peri kemanusiaan. Dan selamanya aku tak mau membiarkan korbanku itu menderita kesakitan. Setiap kali terus ku bunuh dengan cepat. Mengapa engkau harus menuntut penghiduan sebagai pembunuh? Bukankah masih ada lain pekerjaan yang lebih baik dari pekerjaan sebagai pembunuh? Angheji tak lekas menyahut melainkan mengelilingkan pandang ke arah ke enam tokoh lainnya. Pertanyaan ini menyangkut kepentingan Anda sekalian. Siapa mau menjawab? Dia bertanya kepadamu, engkau lah yang wajib menjawab, seru kolera tua. Hektometer, baiklah, kata Angheji lalu menghadap ke arah huru-hara lagi, aku bekerja sebagai pembunuh bayaran karena kuanggap pekerjaan itu mudah dan menghasilkan uang banyak. Hektometer, baik, catatlah apa yang engkau katakan ini semua, dengus pendekar huru-hara. Ia terus menghidangkan sate tikus kepada kolera tua, paderi gemar segala apa, landak besi mahiong dan sebunpa, aku tak dapat menghidangkan apa dua, kecuali sate bakar ini. Harap Anda suka mencicipi. Tetapi keempat orang itu hanya gelengkan kepala. Pendekar huru-hara tak mau memaksa melainkan tertawa gelak dua, baiklah, kalau Anda tak mau, aku sendiri yang akan memakannya. Lain dua ikan aku tak suka. Aku hanya gemar makan kawanan tikus saja. Tanda petik. Mendengar kata dua itu, ketujuh benggolan pembunuh itu berubah cahaya wajahnya. Tetapi huru-hara tak mengacuhkan, dia mulai memakan sate bakar itu seraya berulang-ulang berseru, wah enak lo o. Melihat tingkah laku si huru-hara itu, landak besi mahiong tak dapat menahan kesabarannya lagi. Wajahnya. Mulai menampilkan hawa pembunuhan dan serentak dia menegur bengis, budak kecil, apa maksudmu ini semua? Hektometer, acuh tak acuh huru-hara picingkan mati melirik pada mahiong. Mahiong tertawa dingin, engkau menyuguhkan tujuh ekor tikus kepada tetamu, apa maksudmu? Apakah engkau hendak mempermainkan kita? Masih santai menikmati sate bakarnya, huru-hara menjawab, sekarang ini rakyat sedang menderita. Musuh menyerang, perampok mengganas masih ditambah lagi dengan gangguan tikus dua busuk. Kalau aku dapat memakan seekor, berarti mengurangi beban penderitaan rakyat. Kata-katanya mengandung arti yang dalam, seru kolera tua. Benar, bocah itu hendak menyamakan kita sebagai tujuh ekor tikus yang hendak dimakannya sambut anghaji. Ha, ha, huru-hara tertawa, kalau engkau merasa sebagai tikus yang mengganggu rakyat memang tepat sekali engkau merasa khawatir. Kegemaranku memang makan tikus. Selain itu, huru-hara melanjut lagi, kini di berbagai daerah negara kita terserang paceklik musim kering panjang. Bahaya kelaparan meraja lelah di mana-mana. Kalau saat ini aku dapat makan daging tikus, itu sudah suatu rejeki besar. Ketujuh benggolan itu serentak diam. Dari nada kata-katanya, jelas huru-hara memang mengakui kata dua anghaji bahwa ketujuh benggolan itu hendak dipersamakan seperti tikus buduk. Gila mengapa kita dipermainkan seorang bocah gila semacam dia, dengus landak besi subon pas raya berbangkit lalu berseru bengis hai, budak kurang ajar, engkau harus menjawab dengan sungguh dua pertanyaanku. Siapakah engkau? Huru-hara. Benarkah namamu begitu? Tolong tanya, apa artinya lontian te itu balas huru-hara? Hektometer, itukah namamu? Negara diduduki musuh, rakyat menderita rumah tangga berantakan, apakah itu bukan huru-hara? Subon pa mendengus, hektometer, apa hubungan hal itu dengan kami? Tak ada, sahut huru-hara, tetapi bisa ada lalu apa maksudmu mengundang kami kemari ini? Tentu saja ada, sahut huru-hara, aku hendak pinjam sebuah barang kepada Anda sekalian. Kolera tua tertawa mencemoh, budak, kalau engkau hendak pinjam uang atau suruh kami memberi deni kepada rakyat yang kelaparan itu, engkau salah halaman. Oh, tidak, sahut huru-hara, aku tidak bermaksud pinjam uang melainkan hendak pinjam sehelai kertas dari Anda. Sehelai kertas sebon pa terkesiap, kertas apa undangan? Undangan sebon pa makin tegang. Ya, bulan yang lalu, kalian masing dua telah menerima undangan pesta dari seorang pembesar ting, bukan? Seketika wajah ketujuh benggolan itu berubah makin tegang. Dari mana engkau tahu hal itu bentak sebon pa? Tak perlu mengurus soal sumbernya, yang penting hal. Itu benar atau tidak? Kolera tua batuk dua. Sambil mengusap-usap dagu, dia berseru, perlu apa engkau hendak meminjam undangan itu? Untuk melamar. Jelaskan bentak kolera tua. Aku hendak melamar pekerjaan kepada orang besar itu. Pekerjaan apa? Hektometer, kalau seorang jenderal besar mengundang kalian menghadiri pesta yang diadakannya, apakah jenderal itu hanya karena ingin menjamu kalian tanpa suatu maksud tertentu? Hektometer, dengus kolera tua, apa engkau tahu pekerjaan apa yang hendak beliau berikan kepada kami? Tidak tahu jelas, kata pendekar Huruhara, tapi mudah diduga. Coba engkau duga, seru sebon pa. Sebagai seorang jenderal, dia tentu pandai dan luas pengalaman. Apa yang hendak diberikan kepada kalian, tentulah disesuaikan dengan pekerjaan kalian. Membunuh orang? Kemungkinan besar, ya, sahut Huruhara, tetapi mungkin juga pekerjaan lain yang sifatnya sejenis. Lalu apa maksudmu hendak meminjam surat undangan itu kepada kami? Dengan membawa ketujuh lembar undangan yang kalian terima itu, tentulah jenderal itu segera mendapat kesan bahwa tak perlu lagi menyewa kalian bertujuh tetapi cukup memakai aku seorang saja. Koleratua tertawa gelak dua, wah, tepat sekali omonganmu, budak. Memang jenderal itu tentu mendapat kesan begitu. Tetapi apakah engkau kira kalau kami bertujuh tentu mau meminjamkan surat undangan kepadamu? Huruhara tertawa hambar, kalau tidak boleh, aku pun tak memaksa. Tetapi aku hendak pinjam lain barang lagi titik. Titik. Tanda petik. Barang apa lagi teriak koleratua. Batang kepala kalian. Mendengar itu ketujuh benggolan itu terbelalak tetapi koleratua segera tertawa terpingkal-pingkal. Bagus, bagus, memang rencanamu hebat, nyalimu besar. Kalau engkau mampu menyerahkan tujuh batang kepala kami, memang lebih memperoleh kepercayaan jenderal itu daripada hanya membawa surat undangan kami saja. Itulah, seru huruhara, sekarang terserah kepada kalian semua, apakah kalian mau meminjamkan surat undangan atau batang kepala? Ketujuh orang itu adalah tokoh dua pembunuh yang termasyur dalam dunia persilatan. Seharusnya mereka sejak tadi marah karena dipermainkan oleh anak muda yang bertingkah aneh seperti si huruhara itu. Tetapi entah mengapa, mereka seperti melihat bahwa orang aneh itu bukan seorang anak muda biasa. Mereka tak boleh bertindak secara gegabah. Lebih baik engkau mengajukan permintaan yang kedua itu saja, koleratua tertawa. Huruhara mengangguk. Setelah membersihkan mulut dan meneguk cawan arak lagi, dia menyambar tongkatnya dan berbangkit. Baik, kalau memang begitu, silakan kemari. Koleratua geleng dua kepala tertawa lalu mengikuti pendekar huruhara yang menuju ke sebidang lapangan kosong di sebelah. Hayo, sudah siap seru huruhara. Hektometer. Engkau yang mulai dulu atau aku? Koleratua tertawa, engkau seorang budak kecil, sudah tentu aku akan mengalah. Ya, benar, seru huruhara, eh, tetapi aku tuan rumah dan engkau tetamu. Tidak pantas kalau tuan rumah tidak menghormat tetamu. Silakan engkau saja yang mulai. Ya, engkau benar. Sekarang begini saja. Aku yang mulai menyerang tetapi aku tak mau memakai tongkat melainkan dengan tangan kosong. Sedang engkau boleh menyambut dengan senjata apa saja. Oh, boleh, boleh, sambut huruhara. Dalam pada itu di tempat persembunyiannya, Han Bigiok dan pemuda sastra Wanwan Ongkui mengikuti semua yang terjadi di halaman pigoda. Ah, mengapa orang aneh itu cari mati sendiri bisik Bigiok? Tetapi dia jujur, bisik Wan Ongkui, sebagai tuan rumah memang seharusnya mengalah kepada tetamu. Ih, tetapi bagaimana mungkin dia mampu menghadapi ketujuh pembunuh besar itu? Kita belum tahu siapa dia dan bagaimana kepandainya. Tetapi dengan berani mengundang ketujuh tokoh pembunuh itu, dia tentu sudah mempunyai persiapan. Tetapi kalau menilik sikapnya yang angin-anginan, kadang seperti orang bloon itu, mana mampu menghadapi ketujuh pembunuh itu? Entahlah, bisik Wan Ongkui, tetapi yang jelas dia memang hendak cari gara dua dengan ketujuh benggolan itu. Aku setuju sekali dengan tindakannya. Kalau begitu apakah engkau juga siap hendak membantunya apabila dia sampai terancam bahaya? Lihat saja bagaimana perkembangannya nanti. Uh, perlu apa engkau mengurusi orang semacam itu? Jijik aku melihatnya, bisik Wan Biok. Est, tuh lihatlah koma kata Wan Ongkui ucara dan memperhatikan. Ih Bi Giok mendesis kaget ketika menyaksikan apa yang terjadi di gelanggang pertempuran. Kui Ko, ilmu permainan apa yang dimainkan si huru hara itu? Wan Ongkui kerutkan dahi, ada beberapa ilmu berputar diri, antaranya disebut Loki Ye Auli, Ian Hoan Kui Ing, Pitik Song Hui dan lain dua ilmu Ginkeng Sakti. Tetapi, yang dimainkan si huru hara itu aku belum pernah melihat. Ih, Bi Giok mendesis keras, untung cepat di dekap Wan Ongkui. Apa yang terjadi? Ternyata pertempuran antara kolera tua lawan si huru hara, berjalan dengan seru tetapi aneh. Bermula kolera tua melancarkan pukulan tamparan, tebasan, tutukan dan tendangan. Tapi tak ada yang berhasil. Huru hara selalu dapat menghindar. Akhirnya tambah lama kolera tua tambah panas hatinya. Dia melancarkan serangan yang gencar dan makin gencar. Anehnya huru hara juga bergerak makin lama makin deras dengan care yang aneh. Dia berputar-putar mengelilingi lawan. Lama-kelamaan orangnya lenyap berubah menjadi sesosok bayangan yang mengelilingi kolera tua. Orang tak tahu apa yang terjadi. Hanya berapa saat kemudian terdengar suara jeritan nyaring, bayangan loncat ke belakang dan menjadi pendekar huru hara yang tegak berdiri. Sedangkan kolera tua terhuyung-huyung ke belakang lalu jatuh terduduk. Dia terus pejamkan mata melakukan pernapasan. Wajahnya pucat lesi. Terima kasih, kolera. Seru huru hara sembari memeriksa sehelai sampul surat yang berada dalam tangannya. Karena sudah menerima surat undanganmu ini, aku tak jadi pinjam kepalamu. Namun kolera tua diam saja. Sekalian orang terkejut menyaksikan kesudahan pertempuran itu. Mereka heran mengapa kolera tua tiba dua jatuh terduduk dan mengapa huru hara tiba dua sudah memegang sebuah surat undangan. Ang Heji yang bersahabat baik dengan kolera tua, segera menghampiri, Kolera tua, apakah engkau terluka? Namun tiada jawaban. Kolera tua diam seperti patung. Hanya kalau tadi wajahnya pusat lesi, kini tampak makin merah dan lama-kelamaan bertambah merah tua dan akhirnya makin gelap seperti hangus. Ang Heji terkejut. Serentak dia berbangkit dan menuding huru hara, Bangsat, engkau benar binatang buas. Mengapa balas huru hara? Engkau tegah menggunakan pukulan beracun kepadanya. Lihatlah, tubuh dan mukanya menjadi hangus. Titik. Tidak, aku tidak menggunakan pukulan beracun. Bahkan aku tidak memukul sama sekali kecuali hanya lari mengelilinginya saja, bantah huru hara. Ang Heji memang sejak tadi heran menyaksikan permainan aneh dari huru hara. Maka ia segera bertanya, apakah nama ilmu permainanmu tadi? Suan hang ye au juan, apa artinya? Angin lesus berputar-putar. Angin lesus berputar-putar ulang Ang Heji terheran-heran, dari perguruan manakah ilmu itu? Dari alam. Hahang Heji mendulik, dari alam? Jangan bergurau, aku bertanya dengan sesungguhnya. Siapa bergurau? Aku memang menirukan gerak angin lesus yang berputar-putar. Apakah engkau tak mempunyai perguruan? Huru hara gelengkan kepala. Ang Heji tak percaya, lah mengira huru hara tentu mempermainkannya. Hektometer, tak apa jika engkau merahasiakan nama perguruanmu. Sekarang jawablah pertanyaanku. Mengapa engkau membunuh kolera tua dengan pukulan beracun? Sudah ku katakan, sahut huru hara, aku tidak memukulnya sama sekali. Bocah merah, jangan menuduhnya. Kolera tua ini memang mati karena pukulan beracun hukut siang. Ang Heji bertaling. Ternyata yang bicara itu adalah impoh-poh yang saat itu berada di hadapan kolera tua, apakah tamu, poh-poh? Dia terkena pukulan beracun hukut siang. Hukut siang artinya pukulan yang membuat tulang belulang menjadi hangus. Sebuah pukulan yang enas sekali. Lihatlah kuku jarinya yang gosong seperti hangus itu, seru impoh-poh. Tetapi poh-poh, seru ang Heji, pukulan hukut siang itu adalah ilmu pukulan yang dimiliki kolera tua sendiri. Bagaimana dia dapat terkena pukulan itu? Apakah dia memukul dirinya sendiri? Tanyakan pada bocah penjual sate itu, seru impoh-poh. Hektometer, engkau berani membunuh tentu berani bertanggung jawab, bukan? Nah, katakan bagaimana tadi ia membunuhnya seru ang Heji. Aku hanya berlari mengelilinginya untuk menghindari pukulan, tiba dua huru hara berhenti dan mengerut dai. Seperti teringat sesuatu, rasanya tadi aku membau hawa yang busuk sekali. Hawa itu terpancar dari pukulannya. Terpaksa kutolaknya. Ang Heji terkejut. Memang ia melihat bahwa selama bertempur tadi, huru hara tak pernah balas memukul. Hanya pada suatu saat ia melihat huru hara menampar-namparkan lengan bajunya. Mungkinkah dia memiliki tenaga sakti sehingga dapat mengirim kembali pukulan beracun itu kepada kolera tua, pikirnya. Apakah dia mati seru huru hara? Jangan belagak pailon. Ah, sayang. Jangan pura dua bersedih seperti tikus yang menangisi kucing mati. Hektometer, aku tidak menyayangkan dia mati bukankah tadi engkau mengatakan membunuh itu tidak melanggar peri kemanusiaan? Setan, tetapi dia tak bersalah kepadamu dan tak ada orang yang menyewamu untuk membunuhnya. Dia tak mau meminjamkan surat undangannya kepadaku, apakah itu bukan kesalahan? Dan siapa bilang tak ada yang menyewa aku untuk membunuhnya? Siapa yang menyewamu? Anghaji T.I. lalak kaget. Korban dua yang telah dibunuhnya. Mereka datang. Kepadaku dan menyewa aku untuk membunuh orang yang bergelar kolera tua. Ngaco belu. Bagaimana orang yang sudah mati dapat datang kepadamu bentak Anghaji? Mengapa tidak bisa? Beberapa waktu yang lalu setiap malam aku selalu bertemu dengan orang yang berlumuran darah dan mengatakan kalau dibunuh kolera tua. Kunyuk, jangan mempermainkan aku. Di mana orang dua itu sekarang, hayo tunjukkan kepadaku. Engkau ingin bertemu. Baik, nanti malam engkau boleh tidur di sini bersama aku. Orang dua itu tentu akan datang menemuimu. Mereka menjadi setan. Bukan. Mereka tetap menjadi makhluk manusia dan menemui aku dalam mimpi. Mereka menyewa aku untuk membunuh orang yang telah membunuh mereka. Apakah engkau juga hendak meminjam surat undanganku? Tidak ada pengecualian, termasuk engkau. Hektometer, kalau kepalaku sudah terpisah dari tubuhku, engkau baru dapat mengambil surat undangan itu sahut Anghaji. Oh, sebenarnya aku lebih perlu surat undang dari batang kepalamu, apa boleh buat, seru pendekar Huruhara. Saat itu Anghaji sudah melolos sepasang senjatanya, golok dan pedang. Golok dipegang tangan kiri dan pedang di tangan kanan. Bocah merah, mengapa menghadapi bocah kemarin sore saja engkau harus mengeluarkan senjatamu yang istimewa seru impoh-poh. Engkau tak tahu poh-poh, kunyuk ini memang aneh dan luar biasa. Entah apakah dia mendapat rejeki bertemu dengan seorang sakti yang memberinya pelajaran ilmu silat. Kolera tua mati larna terkena pukulan hukut chiangnya sendiri, sahut Anghaji. Anghaji memang jarang sekali menggunakan sepasang senjatanya. Biasanya dia hanya pakai satu, golok atau pedang dan musuh tentu sudah binasa. Rupanya dia memiliki selera tajam bahwa pendekar Huruhara itu memang tak boleh dibuat main dua. Tunggu sebentar, tiba dua Huruhara berseru lalu lari ke meja perjamuan dan meneguk arak. Setelah itu baru dia kembali berhadapan dengan Anghaji, siapa yang mulai menyerang dulu serunya. Terserah sahut Anghaji. Kata-katanya garang sebagai seorang pendekar gagah tetapi ternyata sambil berkata dia pun sudah melangkah maju dan terus tusukan pedang ke dada Huruhara seraya loncat mundur. Tetapi Anghaji tak mau memberi kesempatan lagi. Golok dan pedang menyambar-nyambar makin gencar bagai sepasang burung Raja Wali sedang bercanda. Tunggu dulu, teriak Huruhara. Engku menyerah Anghaji menegas. Belum, sahut Huruhara, aku hanya ingin tanya, apakah nama ilmu permainanmu yang hebat itu? Eh dan barangkali bocah ini. Masakan bertempur, menanyakan ilmu permainan lawan, pikir Anghaji, hektometer, tak apa. Mungkin setelah mendengar ilmu pedangku, dia akan menyerah. Ilmu pedang Song Enghawwe Esoan Kiamhwat, atau ilmu pedang sepasang Raja Wali menyambar, seru Anghaji. Wah, hebat benar namanya engkau menyerah? Jangan terburu nafsu, seru Huruhara, aku pun teringat akan sepasang burung camari yang bermain di permukaan laut. Bagus hayo kita mulai lagi. Engkau boleh menyerang dengan ilmu pedang Song Enghawwe Esoan Kiamhwat, aku akan bermain dengan gerak Song Yan Yeuhei, sepasang camar menyambar laut. Bocah E dan bentak Anghaji Seraya terus melancarkan serangan lagi. Kali ini dia benar dua hendak melaksanakan ciri dua dari ketujuh pembunuh besar. Yalah, setiap kali bertempur, dalam sekali gebrak tentu sudah melancarkan serangan maut. Tetapi alangkah kejutnya ketika setiap kali diserang. Huruhara tentu menghilang dan tahu dua sudah berada di belakangnya. Ternyata Huruhara selalu apungkan tubuh mencelat ke udara. Hektometer, aku harus menggunakan tipu, pikir Anghaji. Serentak ia membuat suatu gerak menyerang dengan pedang dan secepat itu dia terus berputar tubuh dan membabatkan golok ke belakang. Cepat sekali ia bergerak. Diperhitungkan sebelum Huruhara sempat berdiri tegak, tentu sudah dapat dibabatnya. Uh, ia mendesuh kejut ketika babatannya hanya mengenai angin kosong. Bocah merah, aku di sini, seru Huruhara dari belakang. Dia menirukan LM poh-poh apabil memanggil Anghaji. Ternyata waktu melambung di atas, di tengah jalan dia melihat Anghaji bergerak berputar ke belakang maka dia pun bergeliat melayang balik ke tempat semula lagi. Kunyuk keparat mampu sengkau, Anghaji loncat menerjang dengan kecepatan yang luar biasa. Huruhara terkejut. Dia masih sempat menghindar dari tabasan pedang, kemudian menghindari tusukan golok tetapi dia tak dapat menghindar dari tendangan Anghaji, klok. Uh, aduh terdengar dua macam pekek dan ceritan. Tau dua Anghaji terjungkal rubuh ke belakang, muka dan sepasang biji matanya berlumuran darah. Apa yang terjadi? Ternyata tendangan Anghaji itu tepat mengenai perut Huruhara. Huruhara terkejut sekali. Perutnya terasa mual dan tahu dua mulutnya menyembur. Semburan itu berupa arak yang diteguknya tadi. Dan kebetulan pula, tepat menghambur muka Anghaji. Arak hanyalah cairan air. Tetapi disemburkan oleh mulut Huruhara, arak itu seperti taburan pasir besi kerasnya. Muka Anghaji hancur, biji matanya pun pecah. Bocah merah, jangan kolokan teriak impoh-poh. Masakan dengan bocah kecil saja engkau pura dua kalah. Kalau mau tidur, pulanglah ke sorangmu. Sementara itu Huruhara tanpa berkata apa dua terus merogoh baju Anghaji, mengambil surat undangan dan menyimpan ke dalam bajunya. Poh-poh, jangan berolok, seru manusia pemakan serigala sebon pas raya loncat ke tempat Anghaji, memeriksanya dan berseru, dia mati. Siancai, Siancai, cintailah sesama manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu, serupa dari gemar. Segala apa, mengapa si cu gemar membunuh kalau ingin melampiaskan nafsu membunuh, bunuhlah tikus dua dalam pagoda rusak ini tetapi jangan membunuh jiwa manusia. Koma. Aku tidak membunuh mereka, seru Huruhara, tetapi mereka yang hendak membunuh aku. Kolera tua tadi mengeluarkan pukulan berangin panas dan Anghaji ini menendang perutku. Bajingan cilik tiba dua si raksasa Mahion memaki dan menghantam. Badannya yang tinggi besar menghantam dalam ilmu pukulan toalat Kim Kong Chiang yang dasyat. Toalat Kim Kong Chiang atau pukulan malaikat bertenaga sakti, sebenarnya merupakan ilmu pukulan sakti dari Fihara Siaw Lim Si. Kedasyatannya apabila sudah mencapai tataran tinggi, mampu menghancurkan batu karang sebesar kerbau. Mahiong memang murid jebolan dari perguruan Siaw Lim Si. Dia tak tahan hidup terasing dalam Fihara. Dia melarikan diri dan mulai bergaul dengan golongan penjahat. Sebenarnya perguruan Siaw Lim hendak mencarinya untuk dihukum tetapi karena negara sedang terancam bahaya peperangan dan kekacauan, bahkan Fihara Siaw I.I.M. sendiri pun turut terancam, maka rencana untuk mencari Mahiong itu pun tertunda. Rupanya manusia pemakan serigala sebon patau memperhitungkan. Mumpung Mahiong turun tangan, dia pun hendak ikut bertindak kalau satu lawan satu, apabila tiba pada gilirannya, tentulah dia sukar menghadapi pendekar Huruhara. Serentak dia pun menyerang dari belakang Huruhara dengan ilmu pukulan Tiat Set Chiang atau pukulan pasir besi. Telapak tangan, sebon pat tampak merah membaras suatu pertanda bahwa dia telah mencapai tataran yang cukup tinggi dalam ilmu Tiat Lat Chiang itu. Sebagaimana adat kebiasaan ketujuh pembunuh besar selama ini? Setiap kali membantai korbannya tentu dengan cepat. Begitu bergebrak terus saja melancarkan jurus pukulan maut. Demikian yang dilakukan Mahiong dan sebon pat. Sekali pukul, keduanya ingin menghancurkan Huruhara kemudian terus akan dilempar ke dalam jurang. Masakan orang tahu bahwa ketujuh pembunuh besar kali ini mengeroyok seorang pemuda yang tak terkenal. Boom, des! Terdengar dua macam suara yang diasyat. Suara latusan dan api menyembur. Dan serentak terdengarlah dua buah jerit lolong yang panjang menyayat hati. Mahiong dan sebon pat sama dua terjungkal menggeletak di tanah. Muka Mahiong liangu seperti terbakar api dan muka sebon pat hancur seperti dihantam palu besi. Ternyata waktu diserang dari muka belakang, Huruhara terus njot tubuh ke udara seperti dalam gerakit hojongtian atau burung bangau menerobos langit. Dia melambung sampai tiga sampai empat tombak tingginya lalu bergeliatan melayang turun ke lanah. Terdengar pada rigamar segala apa melantang doa keagamaan, letakkan pisau penjagal dan menghadap kepada hutia. Dosa takkan tercuci bersih selama tangan masih berlumuran darah, pikiran dikuasai nafsu. Tanda petik. Sian Chai. Sian Chai pendekar Huruhara Tiba Dua juga melantang doa keagamaan, putih adalah putih, hitam adalah hitam. Orang boleh menipu orang lain, bahkan menipu hutia. Tetapi dia tak dapat menipu batinnya sendiri. Omitohut serupa dari gemar segala apa, apa maksud ucapan si cu bukankah aku menganjurkan agar si cu membuang golok dan menghadap hutia mencari penerangan batin. Mengapa aku harus berbuat begitu? Lihat sudah empat jiwa telah melayang di tangan si cu. Apakah si cu masih tetap hendak melanjutkan perbuatan sekejam itu? Aku tidak membunuh mereka, bantah Huruhara, mereka membunuh diri mereka sendiri, kolera mati karena pukulan. Kukut yangnya yang beracun. Ang He Ji mati karena menendang perutku yang berisi arak. Manusia pemakan serigala dan si raksasa tinggi besar itu, saling berhantam sendiri sehingga kedua-duanya sama dua binasa. Mereka mati. Karena karma perbuatannya sendiri, i. Omitohut serupa dari gemar segala apa si cu boleh menyangkal tetapi si cu tak dapat membantah kenyataan. Benar, sambut Huruhara serentak, sepertinya halnya si harimau yang memakai kulit domba, akhirnya diketahui. Juga karena suaranya. Betapapun orang hendak mengenakan pakaian jubah padiri, tetapi tidak akan ketahuan juga belangnya karena perbuatannya. Omitohut serupa dari gemar segala apa si cu menyindir aku. Dengan begitu si cu tentu tak mau melepaskan niat si cu untuk membunuh kami bertiga ini. Hal itu terserah pada kalian, seru Huruhara, kalau kalian mau meminjamkan surat undangan, aku pun takkan memperpanjang urusan ini. Kalau tidak mau. Bukankah engka sudah menyaksikan keadaan ketiga kawanmu itu balas Huruhara? Huruf besar i. Baiklah, harap idinkan aku berunding dengan kedua li si cu itu, kata padri gemar segala apa lalu menghampiri im poh poh dan harpa asmara hoalan ing im poh poh. Hoa si cu, kalian tentu sudah mengetahui apa yang kita hadapi saat ini. Anak muda itu tetap hendak meminjam surat undangan kita, kata padri gemar segala apa. Lalu bagaimana pendapat taisu, kata poh poh? Aku menurut saja apa yang kalian putuskan, kata padri gemar segala apa, hanya apabila kita menolak, kita harus bersatu padu menghadapinya. Ih, desisim poh poh. Kemudian padri gemar segala apa berpaling meminta pendapat hoalan ing wanita cantik jelita itu menyahut dengan suara merdu, akanku serahkan surat undanganku itu, katanya ambil melirik ke arah Huruhara dengan pandang matu yang membara, asal dia bersedia menerima. Persembahanku sebuah lagu yang diiring dengan irama harpa. Oh, padri gemar segala apa segera tahu maksud wanita cabul itu. Dia memang sudah mendengar kemasyuhuran hoalan ing dalam memelik harpa asmaranya. Di antara ketujuh pembunuh bayaran yang termasyuhur itu, mati di tangan si cantik hoalan ing adalah yang paling nikmat sendiri. Ibarat semut yang mati karena manisnya gula. Baik, hoa si cu seru padri gemar segala apa dengan bersemangat. Aku bersedia untuk memeriahkan lagu yang si cu dendangkan dengan suara. Kemudian padri itu berpaling ke arah impoh-poh. Bukankah poh-poh juga sedia meramaikan liju yang akan dinyanyikan hoa si cu nanti? Impoh-poh mengangguk, aku akan meramaikan dengan suara tawa berirama sesuai dengan aluna lagu lan ing nanti. Padri gemar segala apa mengangguk lalu berseru kepada Huruhara, omi tohut. Undangan itu kami terima dari General Kokiat, suatu penghargaan dari General itu kepada kami. Bagaimana mungkin penghargaan itu akan engkau pinjam? Ku tahu, sahut Huruhara, bahwa penghargaan itu tak lebih hanya akan memberi kalian satu tugas untuk mengantar barang berharga. Kalian sudah sering menerima upah untuk membunuh orang. Apakah kalian masih begitu temaha untuk tidak memberi hidup kepada orang lain? Aku sih orang penganggur, tidakkah pantas kalau kalian memberikan tugas itu kepadaku? Ah, si cu hanya bicara dari segi kepentingan si cu sendiri. Koma. Pokoknya, engkau mau memberikan surat undangan itu atau tidak seru Huruhara? Yah, padri gemar segala apa mengangkat bahu, kalau si cu memang berkeras hendak meminjam surat itu, kami pun terpaksa akan memberikan asal lebih dulu si cu setuju untuk mendengar nyanyian hoalan ing si cu yang akan diiringi dengan petikan harpanya. Kalau hanya begitu syaratnya, baiklah. Aku bersedia, sahut Huruhara. Padri gemar segala apa, impoh poh dan hoalo ing segera bersiap-siap. Huruhara, dengarkan nyanyanku dengan lirik agar hatimu tidak menderita Huruhara lagi, seru hoalan ing sambil lepaskan sebuah lirikan mati yang tajam dan senyum yang menggelitik, lalu mulailah ia mengalunkan suaranya yang merdu, diiring sentuhan harpa yang syahdu. Awan berarak, malang pun makin dingin hati menggelinjang, tubuh meregang hanya kepadamu, Duhai, seng angin beserahkan tubuh berpadang gersang menanti dekapmu yang memilin-milin. Suara harpa beralun makin menyayat dan kemudian terdengar rintihan tangis bagai musafir yang menggelapar kehasan. Tangis yang merintih-rintih itu berasal dari impoh poh untuk mengisi kerinduan wanita haos belayan kasih seperti yang dilukiskan dalam nyanyian si cantik. Hoalan ing tampak huruhara tertegun. Ia pun terkenang dirinya yang sudah sebatang kera. Terkenang akan nasib sumoainya, teringat akan dua orang tuanya, yang sangat menyayang kepadanya tetapi kini sudah menghilang entah kemana. Teringat akan setiap orang yang pernah melimpahkan kebaikan kepadanya. Dan terakhir waktu teringat akan mendiang ibunya yang tercinta dia pun mulai menangis. Hu, hu hu, pendekar huruhara yang dapat membunuh kolera tua, Anheji dan Sebon Paserta Mahiong, ternyata saat itu menangis sesenggukan seperti anak kecil. Melihat itu Bigio aheran dan bertanya kepada Wan Ongkui, Kuiko, mengapa dia menjadi seperti anak kecil? Entahlah, sahut Wan Ongkui, memang aneh sekali gerak-gerik orang itu. Tetapi ku rasa titik. Tanda petik. Bagaimana tanya Bigio? Ada sesuatu yang menyebabkan dia menangis itu. Rupanya dia menangis di luar kesadarannya. Maksudmu karena mendengar nyanyian dan alunan harpa itu? Ya, sahut Wan Ongkui, rupanya nyanyian dan harpa itu mengandung tenaga sakti yang memikat hati. Ih, desis Bigio tetapi mengapa engkau dan aku tak apa-apa? Wan Ongkui mengatakan bahwa berkat pil yang diberikan kepada nona itu maka nona itu tahan terhadap segala ilmu suara aliran hitam. Oh, kalau begitu, mengapa Kuiko tak mati memberikan pil itu kepada orang aneh itu tanya Bigio? Eh, engkau lupa, Giyok Moai, kata Wan Ongkui, bukankah kita ini hendak merahasiakan diri kita dengan bersembunyi di sini? Kalau perlu memang kita dapat memberikan pil kepada orang aneh itu. Tetapi sebelurnya kita harus melihat dulu bagaimana dia itu. Maksudku, apakah dia benar dua seorang pendekar yang hendak membasmi penjahat? Bigiyok mengiakan. Sementara itu di halaman pagoda telah terjadi perubahan. Ho'alan ing berganti dengan lagu perang. Harpa pun melengking-lengking bagaikan pekik jeritan dari prajurit dua yang sedang menyabung nyawa di medan laga. Kemudian bergemercik riuh gemuruh seperti libuan pasukan berkuda yang sedang menyerbu musuh. Impoh-poh meringkik-ringkik seperti kuda buas dan kali ini pada rigamar segala apa ikut menggembol-gembor seperti dendam kemarahan yang sedang dicurahkan oleh prajurit dua yang saling bunuh-membunuh itu. Bagaimana dengan pendekar huru hara? Dia tidak menangis lagi tetapi mulai memberingas dan terus mengamuk sendiri. Dia berlari kian kemari, memukul, menghantam, menerjang dan menerkam seorang diri. Celaka, kuiko, bisik bigiyok di tempat persembunyiannya, engkau benar. Orang aneh itu terkena daya dari suara nyanyian dan harpasi wanita iblis dan kedua tokoh pembunuh itu. Ya, memang begitu, sahutuan ongkowi. Lalu bagaimana tindakan kita? Hektometer. Apakah engkau biarkan saja dia nanti akan lemas kehabisan tenaga? Bukankah dia pasti akan dibantai ketiga iblis itu bigiyok makin cemas? Tidak, sahutuan ongkowi. Lalu apakah engkau akan bertindak sekarang? Tidak. Ih, aneh sekali engkau ini, kuiko. Habis maumu bagaimana sih? Tunggu saja nanti apabila sudah tiba saatnya, aku tentu akan bertindak. Apakah sekarang belum tiba saatnya? Lihatlah, sahutuan ongkowi, pendekar huru-hara itu masih kuat dan segar. Apalagi dia sedang mengamuk karena dikuasai suara sakti ketiga iblis itu. Kalau aku muncul, bukankah tidak mungkin dia nanti malah menyerang aku? Lalu, kurasa si ular cantik itu tentu masih akan menghidangkan beberapa macam lagu lagi. Setelah orang aneh itu tak berdaya, dan mengunjuk tanda dua kehabisan nafas barulah aku turun tangan. Hebat adalah gerakan pendekar huru-hara itu. Walaupun dia bergerak makin cepat menurut alunan harpa, tetapi dia tetap tampak segar dan bertenaga. Sampai beberapa saat yang cukup lama dan melelahkan bagi seorang biasa kalau disuruh mengamuk tak keruan seorang diri itu, barulah harpa itu berhenti. Heran, mengapa budak kecil itu sedemikian tangguhnya? Hampir dua jam dia mengamuk men pencak. Tak keruan, mengapa kuat bisik hoalan ing dengan menggunakan ilmu menyusup suara Goan Im Jikbi? Ya, dia barangkali setan, bukan manusia, sahut impoh-poh juga dengan ilmu menyusup suara. Ah, mustahil kalau seorang manusia mampu mengeluarkan tenaga sampai berjam-jam, kata padri gemar segala apa juga dengan ilmu menyusup suara, hoa si cua yo, mainkanlah pun lagi supaya dia lekas kehabisan tenaga. Kali ini hoalan ing mendendangkan lagu gembira. Lagu yang mengiring orang menari. Harpa pun melantang nyaring dalam alunan irama yang hangat gembira. Impoh-poh sering tak meringkik-ringkik seperti setan tertawa mengikik. Padri gemar segala apa tertawa membatu roboh, hoho, fu, ha, 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 ho, fu, fu, ha, 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 tanda petik. Dan bagaimana dengan pendekar Huruhara? Aduh, mat. Dia pun terus menari-nari sekehendak hatinya menyuruh tangan dan kaki bergerak. Apa nama tariannya itu, entahlah. Pokok asal menari. Ada kalanya mirip dengan orang berjoget dangdut, ada kalanya seperti anak kecil berjingkrak-jingkrak, ada kalanya seperti orang yang terkejut karena hendak dipagut tular, ada kalanya lari ngiprit seperti orang dikejar anjing galak, dan ada kalanya pula menari gaya seperti anak wayang. Pendek kata segala macam gaya tarian di dunia telah dipentaskan si Huruhara dengan asik sekali. Sebenarnya Bigiok hendak tertawa terpingkal-pingkal menyaksikan adegan gila itu. Tetapi pada lain saat ga menyadari bahwa sebenarnya Huruhara itu sedang terancam bahaya maut. Kuiko, ah, bagaimana engkau bisiknya dengan makin gelisah, tadi dia sudah berjam-jam mengamuk seorang diri, sekarang dia menari-nari lagi. Entah sampai berapa jam lagi. Kalau begitu, apakah diatakan rubuh lemas lunglai? Ya tetapi lucu juga melihat dia menari, sahutuan ongkui senaknya sendiri. Kuiko, jangan bergurau teriak Bigiok apakah engkau benar dua? Hendak membiarkan orang itu akan dibantai oleh ketiga iblis lakna? Apakah aku mengatakan begitu? Tanda tanya. Bukankah aku hanya bilang, kalau aku merasa geli melihat orang aneh itu menari kegila-gilaan. Eh, bukankah engkau sendiri sebenarnya juga sedang menahan geli? Ah, kuiko. Bigiok makin cemberut, lalu engkau benar dua tak mau lekas menolong, aku akan kesana sendiri. Jangan giyok muai, wan ongkui cepat menyambar lengan si gadis yang hendak melangkah keluar, sabarlah. Aku sedang mencari akal bagaimana mengacau mereka. Tetapi harus lekas, kata Bigiok. Oh, ya, ada, kata wan ongkui, tunggulah di sini, jangan semelarangan bergerak. Dia terus menyelinap pergi, menghampiri kudanya. Dibukanya salah sebuah peti di punggung kuda itu. Isinya tak lain adalah emas kemata yang berkilau-kilauan cahayanya. Putih, hayo, jalanlah engkau menuju ke tempat ketiga orang di halaman pagoda itu, bisiknya kepada kuda itu. Kuda putih pun segera melakukan perintah tuannya. Kemunculan seekor kuda putih dengan memanggul tiga buah peti, salah sebuah tutupnya terbuka dan isinya emas permata, telah membuat gempar ketiga iblis itu. Serentak harpa pun berhenti dan berserulah padri gemar segala apa, omi tohut. Kuda siapakah itu? Ih, kuda itu membawa tiga buah peti, seru impoh-poh. Rejeki nomplok. Peti yang terbuka itu berisi benda. Kuning seperti emas, hoaloirik, hai, emas permata. Lepaskan, padri teriaknya makin terkejut ketika tahu dua padri gemar segala apa sudah loncat menerkam kendali kuda. Poh-poh teriak padri gemar segala apa seraya menghindari hantaman tongkat nenek im. Ternyata yang berseru memerintahkan supaya lepaskan kuda itu adalah si cantik hoalan ing. Tetapi sebelum dia sempat tayunkan tubuh, impoh-poh sudah mendahului mengebuk padri gemar segala apa. Heh, heh, nenek im tertawa mengekeh seraya hendak menyerang lagi. Enak saja engkau hendak mengangkangi sendiri, ya. Tahan, poh-poh, hoasicu, kata padri gemar segala apa, mari kita berunding. Heh, heh, impoh-poh mengekeh. Apanya yang mau dirundingkan? Kuda yang membawa peti ini, kata padri gemar segala apa, aneh sekali. Dari manakah asalnya dan siapa pemiliknya? Heh, heh, kembali impoh-poh tertawa mengekeh. Aku tak butuh pemiliknya tetapi tiga buah peti yang berada di punggung kuda itu. Kalau engkau hendak mencari keterangan siapa pemiliknya, silakan pergi menyelidiki dan berikan kuda itu kepadaku. Tak perlu kalian bersusah payah mencari, akulah pemiliknya, tiba dua mereka dikejutkan oleh sebuah suara melantang dan munculnya dua orang, seorang sastrawan muda dan seorang gadis cantik. Onmitohut serupa dari gemar segala apa seraya rangkapkan kedua tangan, siapa si cu berdua ini? Tak perlu ku beritahukan namaku, sahup pemuda sastrawan atau wanongkui, yang penting, kamilah pemilik kuda putih itu. Kembalikanlah kuda itu kepada kami. Wah, ini sukar, jawab padri gemar segala apa, kecuali kuda ini berada padamu, berarti kami merampok. Tetapi kuda ini sudah berkeliarai berarti tak bertuan lagi dan kami yang menemukannya maka kamilah yang berhak memilikinya. Anak muda, tiba dua impoh-poh berseru, perlu apa engkau menghendaki kuda itu? Kami akan melakukan perjalanan jauh. Sukar kalau tiada berkuda, sahut tuan ongkui. Oh, baiklah, sahut impoh-poh seraya berseru kepada si padri, taisu, kembalikanlah kuda itu kepadanya. Apa? Mengembalikan kuda putih ini padri gemar segala apa berseru kaget.